Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Erick Wiro Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu sehat semuanya Pada tutorial kali ini saya mencoba berbagi pengalaman Dan berbagi pengetahuan Mengenai pijat refleksi untuk Parkinson Untuk penyakit Parkinson Jadi pijat refleksi untuk Parkinson ini Seperti kita ketahui adalah Parkinson itu adalah penyakit degeneratif saraf Jadi penurunan fungsi saraf yang ada di otak tubuh kita Sehingga menyebabkan kita tidak bisa mengontrol gerakan yang kita punya Nah biasanya ini terjadi di usia Beberapa kasus di usia 40 tahun Sampai kurang lebih 65 tahun ya Oke Sebelum kita memulainya Maka kita biasakan selalu Memijat ini dengan Melakukan yang namanya Stretching disini ya Kenapa? Karena kita harus melakukan stretching ini Karena terkadang kita menemukan ini tuh Kulitnya tebal ya Ada terjadi penebalan kulit Hingga kapalan Otot-ototnya masih keras ya Jadi tidak lemes Nah fungsinya apa? Stretching ini Stretching ini adalah nanti fungsinya Pada saat nanti dilakukan pemijatan Itu Bisa hasilnya maksimal Oke Nah ini lakukan selama 2 menitan ya Kurang lebih teman-teman ya Antara sini dengan di punggungnya ya Nah kemudian Setelah itu Kita kasih apa? Kita balurkan hand body lotion Minyak kelapa Atau Minyak olive oil Atau juga minyak urut Agar apa? Agar pada saat nanti dipijat Tidak mengalami lecet ya Kulitnya ya Oke Kita mulai saja Nah untuk tahapan pemijatannya Untuk apa Pijat refleksi Untuk apa Parkinson ini Yang pertama Kita Pemijatan di Daerah ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Kenapa? Karena inilah nanti Tiga Tiga area tersebut Atau tiga organ tersebutlah Yang akan berperan besar Dalam Mengeluarkan Kotoran-kotoran penyakit Setelah pemijatan Oke kita tentukan saja Seperti di video saya sebelumnya Untuk menentukan ginjal Ini kita cari disini ya Ini ketemu Ketemu apa? Ketemu tulang disini Pada saat kita rabung begini Kita begini Terus kita balik begini ya Teman-teman ya Nah ini Sejajar dengan antara telunjuk Dengan jari tengah Ya Jadi tulang itu Adanya disini teman-teman Untuk ginjal ya Nah ini ginjal Nah untuk berikutnya Adalah kandung kencing Dan saluran kencing Nah seperti ini Kalau saya gampang ke begini aja nih Untuk jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsinya Saya sudah downloadkan gambar-gambar Mengenai titik-titik refleksi yang ada di telapak kaki maupun yang ada di punggung kaki Oke teman-teman Nah ini kita lakukan pemijatannya seperti ini teman-teman Ya Bisa seperti ini Bisa seperti ini teman-teman Ya Bisa seperti ini Bisa juga seperti ini Kita pakai ini Atau bisa juga menggunakan alat bantu Seperti tongkat kayu pijat ini ya Tongkat pijat ini Dari kayu Oke Nah misalkan kita menggunakan tongkat pijat Nah ini Tekanannya Itu kurang lebih 1-2 kg Dan kemudian Itu Lamanya pemijatannya ini 5-10 menit Kurang lebih ya Jadi Gunakan hand body lotion setiap kita mau memijat di titik-titik refleksinya Agar tidak lecet ya Nah lakukan ini 5-10 menit 1-2 kg Tekanannya Kemudian Gunakan hand body Berikutnya ini juga Untuk saluran kencing ya Saluran kencing ini berfungsi nanti untuk Membantu kotoran-kotoran ini Dialirkan untuk dibuang Melalui air seni Teman-teman ya Nah kemudian Ini kandung kencing Nah kandung kencing juga berfungsi Sangat vital pada saat pemijatan refleksi ini Ini nantinya setelah pijat refleksi Nah ini juga 5-10 1-2 kg 5-10 menit Oke Nah kemudian Setelah 3 titik ini Maka kita langsung ke daerah kepala Karena kenapa? Karena penyakit Apa? Penyakit ini Berkaitan dengan Sistem saraf yang ada di otak tubuh kita Oke Nah yang pertama yang harus kita pijat Itu adalah saraf tergiaminus Ya saraf tergiaminus ini Adanya di samping sini teman-teman Di samping jempol ya Di bagian dalam Nah ini adalah saraf terbesar yang Ada di dalam kepala ya Jadi ini fungsinya ini Untuk pengecapan saraf panca indera Terus mengatur Bila mana terjadi infeksi ya Nah ini saraf ini yang mengatur Untuk melawan virus atau Bakteri Yang ada di dalam tubuh kita Nah ini Kita lakukan juga seperti Seperti yang saya bilang tadi Saya katakan 5-10 menit Nah tekanannya Cuman gak sampai 2 kg 1 kg saja Karena kenapa? Takutnya mencederai Titik-titik sarafnya malah Kalau kita terlalu kencang Ya Oke Yang kedua Itu adalah Kepala ya teman-teman ya Posisinya disini teman-teman ya Nah kemudian ini Kelenjar bawah otak Ya Kelenjar bawah otak Kemudian dahi Teman-teman Nah ini nih dahi nih Daerah sini nih Ya Jadi pertama tuh Kita pijat lagi Setelah Trigeminus Itu adalah Otak besar Teman-teman disini Ya Dia yang mengatur Fungsi Apa Fungsi otot tubuh kita ya Lebih banyak Mengatur Fungsi otot tubuh kita Nah juga Kemudian disini Kelenjar bawah otak Ya Yang dia mengatur Banyak hal Sistem metabolisme Yang ada di tubuh Atau mengatur Fungsi-fungsi organ-organ Agar Organ-organ yang ada Di dalam tubuh kita Agar bisa berjalan Dengan baik Ya Nah kemudian Setelah itu Ini dahi Nah dahi ini ada Disini juga dahi nih Nah nanti Lebih jelasnya teman-teman Seluruh pala Jari ini ya Yang disini ya Nah ini dahi nih teman-teman Disini nih Nah ini kita pencet Semuanya Ya Jadi bagian atas jari ini 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 ya Ini dahi Itu masing-masing Kurang lebih ya 5 sampai 5 menitan lah Masing-masing lah Nah ini kita pijat 5 menit Kurang lebih ya Untuk dahi ya Nah Kemudian Otak kecil Otak kecil Adanya disini teman-teman Nah Ini otak kecil nih Dia agak Besar juga Itunya ya Apa Luas Itunya Nah ini Teman-teman Sekitar sini Otak kecil Kita pijat juga Dia yang berkaitan Dengan Sistem Se Apa Sistem Orang yang Mencegah apa Stroke Kesemutan Dan lain-lain Teman-teman ya Ini fungsi otak kecil Oke Nah setelah disini Setelah Apa Otak kecilnya Nah ini dahi tadi juga Sudah Maka kita Maka kita Ke sistem Metabolisme Teman-teman Nah sistem Metabolisme Yang kita Apa Kita pijat Untuk penyakit Parkinson ini Pijat refleksi Dengan Untuk Parkinson ini Adalah Ini adalah Pertama itu Lambung Yang pertama Lambung Ya Ini posisinya Kalau kita tarik Begini nih Ada disini ya Teman-teman ya Nah ini begitu Turun Ini ada cekungan Nah cekungannya Bila mana ada Itu disitar Situ teman-teman Nah ini Lambung Teman-teman ya Nah Ini kita pijat 5-10 menit Teman-teman Ya Nah kalau ada Jadi Begini teman-teman Kalau Refleksi itu Pijat refleksi itu Bila mana pada saat Kita pijat Di titik-titik Area organ tertentu Bila mana ada kotorannya Dia akan terasa Seperti ada Pasirnya Di bawahnya Di bawah kulit Ya Nah kemudian Atau benjolan-benjolan Nah itu Adalah kotoran-kotorannya Makanya kita harus pencet Supaya dia hancur Atau kita luruhkan Agar bisa terbuang Dengan sempurna Oke Nah setelah Lambung Ya Maka kita pijat Pankreas Teman-teman Pankreas Dan usus 12 jari Nah kebetulan Usus 12 jari Dan pankreas Ini Fungsinya adalah Berdempetan Begini Karena dia Apa Organnya itu Berdua Begini ya Bertumpuk ya Nah Oke Nah ini persis Kebetulan Di bawah Apa Di bawahnya Lambung dia Disini nih Teman-teman Nah ini Begini ya Nah gitu Jadi karena ini Langsung Dua Jadinya ya Bener-bener Efektif kan Bener-bener Yang satu Fungsinya untuk Mengeluarkan Angin Yang ada Di dalam Lambung Usus 12 jari Sedangkan Pankreas Itu juga Salah satunya Adalah Untuk Fungsi utamanya Untuk insulin Teman-teman ya Oke Setelah ini Kita pijat Adalah Sistem Pengeluaran Yang ada Di tubuh Sistem Kelenjar Geta Bening Nah Di dalam Tubuh kita Ini ada Empat Untuk Ditetik Refleksinya Ada Empat Yaitu Yang pertama Kelenjar Geta Bening Bagian Dada Oke Yang pertama Kelenjar Geta Bening Bagian Dada Ya Itu kurang Lebih Disini Jadi Antara Tulang Jempol Dengan Tulang Itu Membentuk Segitiga Nah ini Kita pijat Nah pemijatannya Jangan lupa Gunakan Handbody Lotion Karena kenapa Runggung kaki Ini lebih Apa Lebih Sensitive Dibanding Yang di telapak kaki Lebih tipis ya Dari bawah Ke atas 5-10 menit Tekanan 1-2 kilo Nah kalau misalkan Itu kadang-kadang Jari kita Tidak muat Di antara Selat Jari Selatulau Ini Nah makanya Kita gunakan Apa Ini Tongkat kayu Ya Nah Tetap Gunakan Handbody Lotion Kemudian Itu titik Yang kedua Disini Kelenjar Gita Bening Bagian Perut Itu adanya Di depan Versis Mata kaki Ya Mata kaki Disini Kurang lebih Nah ini Kita pijat 5-10 menit Ya Kita pijat Juga 5-10 menit 1-2 kilo Gunakan Handbody Selalu Nah Kemudian Lakukan Ini Yang Ketiga Kelenjar Kita bening Bagian Atas Ya Bagian Atas Yang ada Di tengah-tengah Ini Jadi Dicekungan Di posisinya Nah Kemudian Yang ada Di depan Mata kaki Mata kaki Luar Pertemuan Antara tulang Yang ada Disini Dengan Mata kaki Nah Itu Disini Nah Itu 5-10 menit Juga Sama Ya Nah Seperti itu Teman-teman Nah Selain itu Jadi Setelah Dilakukan Sampai Kelenjar Gita Bening Ini Maka Teman-teman Juga Lakukanlah Hal yang Sama Di kaki Kanan Ya Dimulai Ginjal Seluruh Kencing Kandung Kencing Ya Kemudian Daerah Kepala Ya Daerah Kepala Otak Besar Kelenjar Bawah Otak Dahi Sini Dahi Disini Sini 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 Sama Disini Kemudian Otak Kecil Ya Nah Kemudian Usus 12 Jari Eh Apa Lambung Usus 12 Jari Dan Pankreas Teman-teman Kemudian Kelenjar Gita Bening Kelenjar Kita Bening Bagian Dada Yang disini Perut Dada Atas Dan Atas Samping Teman-teman Nah Lakukan Hal yang sama Dengan Untuk Di kaki Kanan Nah Selanjutnya Ada Ada Beberapa Titik Yang Harus Kita Pijat Di bagian Tangan Teman-teman Ya Ini Refleksi Tangan Tapi Yang Kita Fokuskan Adalah Yang Di bagian Kepala Aja Nah Yang Pertama Itu Adalah Bagian Kepala Bagian Depan Itu Adanya Disini Posisinya Ya Jadi Ini Ada Di ruas Ya Di ruas Yang Satu Dua Ya Yang Kedua Ini Nah Ini Kita Pijat Disini Sisi Ya Lebih Baik Gunakan Dengan Tongkat Ini Jadi Bisa Benar Benar Dia Nitik Di Sakit Ya Nah Gitu Ini Adalah Bagian Depan Kepala Nah Terus Kemudian Itu Ada Yang Di bagian Ini Di atas Kepala Nanti Tangan Kiri Tangan Kanan Sama Ya Bagian Atas Kepala Nah Kemudian Ada Juga Yang Ada Di Sisi Kepala Jadi Bagian Sisi Kepala Disini Ya Bagian Sisi Kepala Nah Juga Di Sisi Sini Di Bagian Belakang Jadi Depan Atas Sisi Kepala Belakang Ya Nah Ini Adalah Di Bagian Ruas Yang Ketiga Eh Yang Kedua Yang Pertama Yang Pertama Yang Pertama Ya Gini Ya Yang Pertama Dan Kedua Nah Di Sisi Kedua Semuanya Ya Lakukan Hal itu Kurang Lebih 10 Menit Ya 5 Sampai 10 Menit Ya Baik Yang Di Tangan Kanan Maupun Yang Di Tangan Kiri Nah Oke Nah Selanjutnya Jadi Setelah Dilakukan Pemijatan Teman 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 Bisa Juga Saya Tambahkan Untuk Apa Pengobatan Dengan Cara Bantuan Dengan Ramuan Jadi Selain Dipijat Teman Teman Juga Bisa Bikin Pengobatan Itu Dengan Ramuan Yaitu Ramuan Dari Herbal Teman 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 Bisa Cari Bahan Bahannya Banyak Yang Dijual Apa Ya Dijual Di Pasaran Banyak Dan Gampang Ditemukan Seperti Bawang Putih Tunggal Jahe Merah Temulawak Kunyit Ginseng Pegagan Ya Daunnya Ya Itu Bagus Untuk Otak Tongkui Nah Itu Caranya Mereka Masing-masing Sekitar Kurang Lebih Tiga Ramuan Tersebut Tiga Bahan Tersebut Itu Dijadikan Satu Ya Satu Sampai Dua Gelas Kurang Lebih Masing-masing Itu Kurang Lebih 20 Gram Kurang Lebih Nah Setelah Itu Pada Saat Untuk Orang Yang Mengalami Penyakit Parkinson Ini Kalau Boleh Saya Sarankan Itu Untuk Jaga Makan Juga Nah Jaga Makan Terutama Yang Bersifat Kolesterol Terus Juga Yang Meningkatkan Tekanan Darah Seperti Durian Alpukat Kuning Telur Keju Yang Bersifat Keju Mentega Kurang-kurangin Nah Bila mana Hal ini Tiga hal Tersebut Dari Pijatan Ramuan Dan Menjaga Pantangannya Ini Dilakukan Dengan Sempurna Insyaallah Apa Teman-teman Yang Mengalami Penyakit Parkinson Ini Insyaallah Allah Hijabah Untuk Bisa Cepat Sembuh Nah Setelah Dipijat Selalu Biasakan Untuk Diberikan Minum Air Putih Hangat Atau Air Teh Hangat Kurang Lebih Satu Sampai Dua Gelas Fungsinya Untuk Memperlancar Sistem Sirkulasi Metabolisme Yang ada Di dalam Tubuh Setelah Dipijat Nah Biasanya Setelah Dipijat Ini Biasanya Ada reaksinya Seperti Misalkan Kalau Melalui Air Seni Itu Biasanya Itu Keluarnya Air Seninya Itu Teruh Agak Berbau Dan Berwarna Kecoklatan Lebih Kecoklatan Daripada Biasanya Kalau Lewat Tinja Lewat BAB Dia Tinjanya Itu Agak Lengket Lebih Lengket Daripada Seperti Biasanya Kalau Misalkan Lewat Kulit Biasanya Timbul Ruam Atau Luka Luka Kecil Atau Juga Setelah Dipijat Biasanya Mengalami Suhu Badan Yang Naik Itu Biasa Oke Teman Alhamdulillah Mudah Mudah Menonton Sampai Habis Silahkan Bila Mana Video Saya Ini Bermanfaat Silahkan Like Share Comment Dan Subscribe Agar Channel Saya Agar Channel Ini Bisa Lebih Berkembang Lagi Kedepannya Dan Bermanfaat Bagi Banyak Orang Kedepannya Oke Salam Sehat Untuk Teman Teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh